Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi dianggap tidak punya cukup bukti, tim kuasa hukum resmi mendaftarkan pra-peradilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Proses evakuasi kaki perajin batu bata yang terjepit mesin berlangsung dramatis. Petugas butuh waktu 5 jam untuk menyelamatkan korban. Siswi SMK di Kabupaten Bandung Barat diduga meninggal karena tidak kuat mendapat perundungan dari teman sekolahnya. Orang tua mencari keadilan dengan mengumpulkan bukti dari jejak digital. Seorang perajin sekaligus pemilik pabrik batu bata di Kabupaten Kuningan nyaris kehilangan kakinya setelah terjepit mesin cetak batu bata. Proses evakuasi kaki korban sangat dramatis karena membutuhkan waktu hingga 5 jam. Kaki seorang pria terjepit mesin cetak batu bata yang mengeluh kesakitan hingga mengeluarkan banyak darah. Belakangan diketahui pria ini bernama Aziz. Warga desa Sindang Barang, kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Aziz merupakan pemilik sekaligus perajin di pabrik pembuatan batu bata. Insiden terjadi ketika korban hendak mengoperasikan mesin pres batu bata miliknya. Tanpa sadar, kaki korban masuk ke dalam mesin yang membuat kakinya terjepit baling-baling mesin. Warga sempat membantu korban melepaskan kaki yang terjepit, namun tak membuahkan hasil. Sehingga warga memanggil bantuan pemadam kebakaran. Ada lagi warga yang lagi menolong, tapi karena kesakitan dan alat yang tidak memadai, kami langsung memanggil damkar. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena membutuhkan waktu hingga berjam-jam. Kondisi kaki korban semakin lemas sehingga melibatkan banyak orang untuk menopangnya. Bahkan tim medis didatangkan ke lokasi untuk memberikan suntik pengurang rasa sakit. Damkar harus memotong beberapa bagian mesin untuk mengeluarkan kaki korban. Kaki korban berhasil dievakuasi setelah terjebak selama 5 jam di dalam mesin. Ada kendala nggak pas proses evakuasi? Ada kendala karena mesin harus di... Harus di... Harus di... Harus di... Berlindah. Berlindah. Durasi evakuasi berapa lalu? Durasi evakuasi kurang lebih 2 jam setengah. Korban mengalami luka yang cukup serius, sehingga harus dibawa ke rumah sakit umum 45 Kuningan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Tersangka kasus mutilasi istri di Ciamis, Tarsum, akan dibebaskan dari tuntutan hukum. Keputusan itu berdasarkan hasil observasi dan tes kejiwaan di rumah sakit jiwa Cisarua yang menyatakan tersangka mengalami gangguan jiwa. Tarsum tersangka kasus mutilasi istri dinyatakan mengidap gangguan jiwa. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka selama observasi di RSJ Cisarua, Bandung. Tersangka dikirim ke rumah sakit jiwa tersebut setelah ada rujukan dari dokter kejiwaan RSUD Ciamis. Karena mengalami gangguan jiwa, Tarsum dibebaskan dari tuntutan hukum. Ya sepertinya kita arahnya ke sana, jadi nanti kita titip di rumah sakit jiwa. Tapi nanti secara resmi kami akan sampaikan. Bila polisi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, mereka akan menitipkan Tarsum ke rumah sakit jiwa. Pembunuhan disertai mutilasi terjadi pada 3 Mei lalu. Korban yang merupakan istri pelaku di mutilasi di depan rumah. Bahkan bagian tubuh korban sempat ditawarkan kepada warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Karena kondisi kejiwaan pelaku terganggu, proses rekaulang pembunuhan istri yang disertai mutilasi dilakukan dengan peran pengganti. Pada salah satu adegan terungkap, setelah membunuh dan memutilasi tubuh istrinya, pelaku membagikan daging istrinya kepada warga sekitar. Rekonstruksi kasus suami bunuh dan mutilasi istrinya di desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, digelar Rabu Pagi. Polisi tidak menghadirkan tersangka. Peran tersangka digantikan oleh pemeran pengganti. Proses rekaulang berlangsung dalam 54 adegan. Dari memukul korban dengan balok hingga memutilasi tubuh istrinya. Pada salah satu adegan terungkap, pelaku sempat membagikan potongan tubuh istrinya kepada warga sekitar, usia membunuh dan memutilasi korban. Kita melaksanakan rekonstruksi kasus mutilasi yang akan terjadi beberapa waktu yang lalu. Kita menghadirkan dari kejaksaan, kemudian dari penasihat hukum, dan saksi-saksi. Kita menghadirkan 5 saksi, kita melaksanakan 54 adegan peristiwa tersebut. Pemulauan ini pakai peran mengganti bagaimana? Kalau untuk pelaku, kita menggunakan peran mengganti. Jadi kita melaksanakan rekonstruksi ini untuk menungkap-menunggu kesehatan yang akan kita rimpahkan atau kita tahap satukan ke biaya kejaksaan. Nanti kita minta petunjuk dari biaya kejaksaan untuk mengambil langkah yang selanjutnya. Dari 50 adegan itu dari mana sampai mana? Dari peres apa? Kalau 50 adegan itu, 54 adegan itu dari lokasi, dari rumah korban dan rumah pelaku, kemudian dari tempat kejadian pertama, kemudian sampai ke tempat pos ronda, dan akhirnya dikumpulkan di depan rumah salah satu warga. Sekarang korban di mana? Eh, pelaku di mana? Untuk pelaku saat ini masih kita amankan, kita dalam merongan khusus di Tumapures. Kondisinya? Kondisi saat ini lebih tenang, lebih tenang, dan kita juga akan sudah melakukan pemeriksaan ahli, hasil pemeriksaan ahli tersebut. Nanti kita koordinasi dengan kejaksaan untuk langkah-langkah selanjutnya, untuk mengambil rangkah hukum selanjutnya. Terindikasi gila, Pak? Ya, nanti kita dalam presi bilis, nanti beliau pakaian perusahaan. Sementara dari hasil tes kejiwan di rumah sakit Cipaci Sarwa, tersangka Tarsun dinyatakan gila, sehingga proses hukum atas dirinya dihentikan. Eko Setia Budi melaporkan dari Ciamis. Seorang siswi SMK di Kabupaten Bandung Barat tewas karena depresi lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolahnya. Namun pihak sekolah baru mengetahui kondisi ini karena tiga tahun tidak mendapat laporan langsung dari korban. Kematian siswi SMK bernama Nabila Fitri Nurayeni di kawasan Parongpong Kabupaten Bandung Barat masih meninggalkan misteri. Penyebab siswi berusia 18 tahun itu meninggal masih menjadi teka-teki. Orang tua Nabila terus berjuang mencari keadilan bagi putri mereka. Orang tua menduga putrinya meninggalkan depresi lantaran tidak kuat menanggung perundungan oleh teman sekolahnya selama tiga tahun. Sejumlah fakta telah dikumpulkan pihak keluarga bila Nabila depresi akibat perundungan. Korban tidak hanya menerima perundungan verbal berupa cacian, hinaan, namun juga perundungan secara fisik. Korban pernah dipaksa mengerjakan tugas dan menggendong toilet. Semua bukti ini dikumpulkan keluarga dari jejak digital ponsel korban. Pihak SMK Kesehatan Raja Wale, tempat korban sekolah, mengakui baru mengetahui situasi ini setelah korban meninggal. Selama tiga tahun pihak sekolah tidak mendapat laporan langsung dari korban. Namun berbagai proses mediasi termasuk melibatkan polisi pun telah dilakukan. Kami pihak sekolah tidak pernah mendapat laporan langsung terbaik dengan siswa A dan siswa N ini. Dan pandangan dari wali kelas, melihat siswa A dan siswa N ini di kelasnya, mereka terlihat baik-baik saja. Supaya yang telah dilakukan tentunya dari semenjak awal itu adalah melakukan pendampingan. Semenjak siswa N dilakukan sakit, kami melakukan pendampingan dan juga melakukan usia mediasi dengan kedua orang tua siswa. Baik itu di sekolah maupun di rumah salah satu siswa, yaitu di rumah siswa N. Di pihak stress team, alhamdulillah juga sudah bertemu dengan kami dan menyampaikan, meminta informasi apa yang sebenarnya terjadi. Sementara kepolisian Resort Cimahi memberikan opsi penyelesaian secara kekeluargaan. Namun sudah ini polisi masih bungkam terkait perkembangan mediasi antara keluarga korban dengan terduga pelaku perundungan. Pohamat Abas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih. Terima kasih.